Intro Ya, sesuai dengan judul yang kalian lihat saat ini Kali ini gue mau tes seberapa kuat atau seberapa besar ketakutan lu pada terhadap dunia bawah laut Yang dimana orang-orang mungkin membahas hal ini di dunia atau bumi kita Nah, jadi disini gue mau bahas yang berbeda Yang dimana gue mau bahas dalam game Subnotica ini cuy Oke, tanpa lama lagi Semoga lo enjoy dan seperti biasa Jika lo suka dengan video kali ini Di like sama subscribe aja cuy Jika sudah, kita masuk ke pembahasannya Di suatu hari, kapal yang bernama Aurora jatuh ke planet 4546 B Disini lu bermain sebagai karakter yang bernama Riley Dimana sesudah kecelakaan yang merenggut banyak nyawa Disana tinggal lu sendiri Tanpa siapapun yang menemani Dan hanyalah lautan luas antah berantah Hari pertama Awal masuk ke bawah laut terlihat seperti normal-normal aja Hanya makhluk alien yang tidak berbahaya Kecuali lu yang dikentutin Beberapa jam kemudian Riley masuk ke sebuah tempat Yang dinamakan Kilt Forest Disana banyak sekali hal yang unik Dimulai dari tumbuhan hijau yang subur Sampai tanaman yang cerah Bagaikan matahari Tetapi disinilah Riley harus bertemu Dengan makhluk yang bernama Stalker Adalah suatu makhluk penjaga tempat ini Dimana selain keindahan yang didapat Tetapi di satu sisi lain Riley harus berhati-hati Karena makhluk ini cukup berbahaya Sekarang kita mulai tesnya Talasopopia Level pertama Hari ketiga Disitu Riley berhasil membuat baju anti-radiasinya Untuk pergi ke pesawat yang udah hancur Perjalanan dimulai Ketika pertama kali menyelam Semuanya terasa baik-baik aja Sampai pada akhirnya Disitu ada sebuah monster Yang bernama Ripar Levitan Dimana disini Riley sangat ketakutan Berbagai teriakan dari monster besar tersebut Membuat manusia ini ketar-ketir Yang hal itu dibarengin Ketika suasana lautan yang begitu keruh Dengan pasir disana Membuat perasaan ini makin tidak enak Talasopopia 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 Level kedua Level kedua ini Berada di bioma Blood Kill Zone Di bawah kedalaman laut 300 meter Pasti kalian tidak akan melihat Matahari Muncul di hadapan kalian Di bawah sini Hanya berisi kekosongan Yang sangat menyeramkan Bahkan seorang penyelam profesional pun Tidak akan pernah berani Masuk ke tempat ini Ketika Riley masuk ke bioma menyeramkan ini Disana terdapat suatu makhluk yang bernama Ampel Dimana Ampel ini mempunyai listrik dalam tubuhnya Yang tidak terdapat suatu yang bisa menyeramkan Yang tidak lama lagi mungkin akan membunuh kalian Dan coba kalian bayangin Dan coba kalian bayangin Kalian berada di bioma menyeramkan ini Tanpa ada yang menemani Hanya kalian sendiri Yang kalian pun tidak akan pernah tahu Makhluk apalagi Yang berada di tempat ini Selain Ampel Dan mungkin kalian akan berpikir Bahwa tempat segelap ini Bakal ada makhluk yang tiba-tiba Muncul di belakang kalian Tanah Sopopia Level ketiga Ketiga ini berada di bioma Los River Di kedalaman 700 meter Kalian akan menemukan Suasana yang tidak enak Bahkan membuat kalian semua Menjadi sangat ketakutan Di awal kalian masuk ke bioma ini Kalian akan menemukan Suatu kerangka ikan besar Yang bernama Anshan Skeleton Penemuan tulang besar ini Membuat kita berpikir Apakah ada makhluk yang lebih besar Daripada ini Kalian tetap menelusuri Dengan rasa ketakutan Dan disinilah Kalian akan menemukan Kerangka yang berkali-kali lipat besarnya Makhluk ini Makhluk ini bernama Gargantuan Leviathan Disini Dada kalian mulai sesak Karena melihat makhluk yang ukurannya Tidak pernah ada di benak kalian Lalu mungkin beberapa orang Akan berpikir Bahwa kalau sebuah planet alien aja Ukurannya udah segini Bagaimana dengan bumi kita Yang masih jadi misteri Dan masih sedikit manusia Yang baru mengetahui Akan lautan yang luas Disini Rayleigh harus tetap tenang Dengan situasi mengerikan ini Karena kita harus pulang dengan selamat Kita terus maju Maju dan maju Dan disini kita menemukan Yaitu bagian tempat yang begitu indah Dan mungkin ini adalah Salah satu kajaiban di planet ini Bioma Lava Zone Dimana ketika Rayleigh Udah puas di tempat Lost River Maka dia harus melanjutkan Perjalanannya Perjalanan ke tempat selanjutnya Cukup jauh Butuh puluhan atau ratusan meter Buat nyampe kesana Berbagai usaha dilakukan Dan tanpa diduga Rayleigh sangat ketakutan Karena dia menyelam terlalu dalam Yang akibat dari hal itu Dia harus masuk ke bioma api Yang sangat mengerikan Awal-awal masuk Kita diperhatikan bahwa tempat ini Seperti neraka di dunia bawah laut Di tempat ini kita harus berhati-hati Karena ada suatu makhluk Yang sangat mengerikan Di dalamnya Makhluk ini dinamakan Si Dragon Levitan Dimana kita harus sangat berhati-hati Karena makhluk ini Mempunyai Muka yang begitu Sangat mengerikan Talasopopia 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 Level kelima Level terakhir ini Ada di bioma Crater Edge Suatu bioma yang paling menyeramkan Di subnotika pertama ini Di awal kalian masuk Ketempat ini Tempat ini sangat begitu sunyi Dan tidak akan terlihat Jikalau meskipun Kalian menggunakan cahaya Karena isi dari tempat ini Hanyalah lautan Yang tidak memiliki harapan Dan sangat gelap Di sini kalian masuk lebih dalam lagi Dan pada akhirnya Kalian akan menemukan Suatu makhluk Yang bernama Ghost Levitan Makhluk ini sangat menyeramkan Dimana selain tempat ini Sangat gelap Di sana juga Kalian bakal menemukan Makhluk yang begitu menyeramkan Dan sangat tidak enak Untuk dilihat Bahkan Rayleigh sendiri Merasa ketakutan Ketika melihat makhluk Kayak gini Mungkin kalian akan menganggap Bahwa Reaper Levitan di Christjohn Udah sangat menyeramkan Tetapi Coba kalian perhatikan Tempat ini Dimana Ghost Levitan Di sini Bukan hanya Satu doang Tapi ada banyak Dan coba Kalian bayangin Di suatu hari Kalian menyelam Tanpa kapaslam Sama sekali Dan kalian Menemukan Makhluk Kayak gini Sendirian Tanpa teman Hanya Lu sendiri Disini Disini coba Kalian komen Kalau misalkan Kalian merasa takut Di level 1 Berarti kalian cocok Menjadi seorang penyelam profesional Karena di bawah laut itu Di kedalaman 100 meter ke atas Kalian mungkin Bisa menemukan Hewan mengerikan Kayak hiu Dan lain-lain Nah sebaliknya nih Jika Kalian tidak takut Di level 1 Melainkan takut Di level 3 Sampai 5 Maka kalian adalah Seorang penyelam profesional Atau orang normal Ya karena Pada dasarnya Seorang penyelam Tidak akan menyelam Di bawah 300 meter Ke bawah Apalagi Sampai 700 meter Jadi pada intinya Ini adalah Sebuah eksperimen Dimana eksperimen ini Menunjukkan Ketakutan kalian Terhadap Lautan yang sangat luas Dan juga Misterius Jika lo suka Jika lo suka dengan video kali ini Jangan lupa untuk like Dan subscribe Gue Febrian Dan yang terakhir Gue Febrian Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax